Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Mengenai kasus pemindahan uang milik korban Rebecca Dutadak nasabah prioritas di Bank Bukopin, Cabang Kupang, senilai 3 miliar yang dipindahkan ke Bank BCA tanpa konfirmasi sejak tahun 2019. Hari ini penyidik Polta NTT melakukan konfortir mengenai durasi rekaman konfirmasi berterpon. Milikianus Nona menyampaikan bahwa oknum penyidik Polta NTT seolah-olah menjustifikasi masalah ini dan telah mengambil kesimpulan bahwa persoalan pemindahan uang milik korban Rebecca Dutadak senilai 3 miliar ini terdapat oknum. Milikianus Nona berpendapat bahwa penyidik diduga kuat melanggar kode etik dalam melakukan pembicaraan fairway. Sebagai pemanggil hari ini untuk penyidik korang konfirmasi, saya hadir untuk menikuti apa sesuai dengan isi dari surat puasa di luar dari proses diri. Ini pendapat saya adalah penyidik diduga kuat melanggar kode etik dalam melakukan pembicaraan terbal. Tidak boleh itu ada indikasi tekanan terbal terhadap siapa saja yang dalam pasir. Kata hati-hati tadi? Ya, kata hati-hati. Karena tidak diperkenankan untuk menyampaikan sejarah sesuatu yang indikasinya ada ancaman atau tekanan mental. Sehingga orang drop dan akhirnya mau menyampaikan keterangan-keterangan yang lebih lanjut untuk menggabungkan. Ini dalam kapasitas penyelidikan. Penyelidikan itu bukan saja yang pelapor kepada siapa seperti saya. Sebagai orang yang itu pernah klarifikasi di bank, wajib-wajib yang sudah pernah disampaikan bahwa saya sebagai orang yang pernah mengetahui itu. Dan wajib untuk itu memang hak subjektif dan objektif. Nah, kalau kita mengarah kepada hak subjektif dan subjektif, maka paling tidak saya juga bisa dipandung untuk menjadi petunjuk. Ada lima alat bukti, salah satunya petunjuk untuk menguatkan permulaan yang cukup, dua alat bukti. Itu salah satunya selain laporan korban, juga adalah LHP, laporan hasil penyelidikan. Nah, sudah ada laporan hasil penyelidikan dan juga barang bukti dan juga keterangan saksi atau keterangan saksi ahli. Ini yang harus menjadi dua alat bukti yang permulaan yang cukup berdasarkan skep kapolri. Saya baca ya, menurut surat keputusan kepala kepolisian RI, kapolri nomor Polskep, dari Semiring 04, dari Semiring 1, dari 982, bukti perunggulan yang cukup merupakan keterangan dan data yang tertandung dalam dua diantaranya, laporan polisi, B, berita acara pemeriksaan polisi, laporan hasil penyelidikan, B, keterangan saksi atau saksi ahli, B, barang bukti. Melikianus Nola mengharapkan jika korban Rebeka Adutadak merasa ini ada tekanan verbal yang untuk menjenisir dugaan kuat bahwa ini seolah-olah untuk untuk mensangkakan hanya seorang oknum, maka hal ini perlu dipertanyakan. Mensangkakan hanya seorang oknum, ini perlu dipertanyakan. Perlu diingat bahwa surat pemberi tahuan pemberhentian penyelidikan itu bukan SP3, SP2P, berdasarkan perkap kapolri nomor 6 tahun 2019, yang mana disebutkan bahwa pemberhentian dalam penyelidikan itu bukan SP3, tapi SP2P. Jadi itu pun kalau ada keberatan, yang akan nantinya keberatan itu bisa dibuka kembali untuk dibuat gelar perkara. Mohon dibaca baik-baik dalam penjelasan seperti ini. Waktu zaman masih zamannya Bapak Kapolri, mantan, Bapak sekarang mantan di dalam negeri adalah surat perkap kapolri yang dikeluarkan oleh Bapak Tito Karnapingan. Itu disebutkan perubahan undang-undang dalam penyelidikan. Sehingga... Istri Koadu sebagai anak kandung korban Rebeka Adutadak menyampaikan kepada para oak media bahwa setelah selesai melakukan konfrontir penyelidik, menyatakan bahwa menurut penyelidik ini adalah oknum. Ia pun dengan kesalahan selaku anak kandung korban Rebeka Adutadak. Mereka merasa kecewa karena hal ini seolah-olah buntu. Karena ini saya, cuman yang saya mau sampaikan disini tadi adalah begitu kami selesai tadi, ada Pak Ahmad, penyelidik, dia menyatakan kepada saya, kalau menurut saya ini adalah oknum. Dia bilang ini adalah oknum. Apa yang menurut saya ini adalah oknum? Penyelidik tadi, saya telah selesai. Dia bilang, menurut saya inilah oknum. Jadi saya bilang, Bapak jangan pernah katakan itu oknum, kalau rekaman konfirmasi belum diperiksa. Karena rekaman konfirmasi ini sementara diperiksa. Jadi jangan pernah katakan itu oknum. Saya bilang gitu. Ini penyelidikan ya? Iya. Dia bilang menurut dia bahwa ini adalah kesalahan pada oknum. Jadi saya marah. Saya bilang, jangan pernah katakan kalau ini adalah oknum. Kalau konfirmasi sendiri yang kami anggap itu rekayasa belum diperiksa. Sempat ada kata bilang gini, kami sudah minta ke telpon, kami sudah minta kemana, kalau stak gimana? Terus saya bilang gini, kalau stak gimana? Saya bilang gini, itu kan rekaman konfirmasi itu tidak perlu diminta kemana-mana. Yang bang sudah kasih itu saja diperiksa. Tidak perlu minta ke telpon atau kemana? Saya ini orang awam, saya juga bingung sebenarnya ya. Menurut saya loh ya, tidak perlu minta ke telpon atau kemana-mana. Karena itu kan sudah ada, tinggal ambil saja dan diperiksa. Kenapa harus minta ke telpon, kenapa harus minta ke Bali dan lain sebagainya. Ini yang saya bingung. Saya bingung pak. Ya kami kecewa lah. Kecewa. Kecewa. Seolah-olah ini buntung. Padahal rekaman itu ada, tinggal diperiksa. Ditanya diperiksa kemana. Saya belum ke lab kan bisa. Saya masih ditanya diperiksa kemana. Saya belum kami ke lab kan bisa. Dia bilang ini kalau buntung gimana. Jadi ya, pernyataan yang buntung ini. Yang kami akan meminta kepada yang lain untuk membantu. Bahwa yang namanya buntung itu tidak ada kata buntung. Demikian Spektrum NTT update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di spektrumntt.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.